Intro Demi membela warga Palestina, pasukan Hezbollah dari Lebanon meluncurkan serangan rutin ke Israel Jadi minimal 40 roket ditembakkan ke wilayah kekuasaan Israel di Israel Utara Imbal serangan tersebut situasi di Israel Utara mencekam dan kebakaran terjadi di mana-mana Dilansir Daryl Mayadin pada Sabtu 7 September 2024, hal itu telah diakui oleh Badan Keamanan Israel Sinbit Dalam laporannya dijelaskan bahwa Agustus lalu, tingkat serangan roket yang diluncurkan Hezbollah meningkat Bahkan menjadi serangan tertinggi sepanjang sejarah di utara Dalam satu bulan, setidaknya Hezbollah meluncurkan 1.307 roket ke front utara dengan rata-rata serangan per hari lebih dari 40 roket Sejumlah serangan Hezbollah itu pun diklaim berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome Israel Sejumlah roket juga mengantam lokasi militer dan mengakibatkan kebakaran di sejumlah titik di utara Namun sayangnya, Sinbit tidak mengukapkan total korban jiwa dalam satu bulan serangan rutin Hezbollah tersebut Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia